hai hai cittit Cittit wow sempat ke pantau tembakan labet ngekek panjang yang dimiliki dari murai batu ini oke teman-teman video kali ini saya dapat kiriman dari teman kecomania yang berasal dari kota pasuruan burung ini dulunya dibeli dari agen bitulung agung ketika usia masih trotol dan saat ini usianya sudah 2 kali mabung murai batu ini ring sis ya ring sis ini berasal dari peternak kalidawir tulung agung burung ini kedapatan ada beloroknya banyak sekali dan beliau mengirim video ini untuk membuktikan bahwa burung ini memang dari terah belorok ya jadi ketika membeli murai batu dari agen burung tulung agung dulu pernah saya update bahwa burung ini terah belorok ya setelah dirawat dari usia trotol sampai pastol burung ini masih belum ada beloroknya teman-teman jadi dari trotol ke pastol itu yang pastolnya masih belum ada beloroknya terus dirawat sampai mabung yang kedua Alhamdulillah setelah mabung yang kedua burung ini sudah menunjukkan warna beloroknya yang banyak sekali di bagian sayap leher punggung dan saya pun juga merasa senang ya teman-teman seperti yang terlihat di video mungkin beloroknya tidak terlalu kelihatan ya karena beloroknya itu merekamnya jauh sekali ini sebagai bukti kalau saya memosting murai batu pasti sesuai dengan apa ya kriteria burung jadi jika saya bilang terah belorok ya terah belorok kalau terah prestasi ya memang terah prestasi akan tetapi untuk terah belorok ini saya tidak bisa menjamin 100% mengikuti indukannya ya teman-teman intinya gini saya menjual trotolan yang indukannya terah belorok tetapi untuk dewasanya saya juga tidak menjamin burungnya nanti bisa mengikuti induknya ya teman-teman karena belorok itu terah genetik yang tentunya juga keberuntungan jika Anda merawatnya ya teman-teman semisal kemarin ada terah belorok kejual di wilayah Tangerang setelah pastol ternyata burungnya tidak ada beloroknya terus beliaunya beli lagi satu ekor trotolan yang dari sini juga ya setelah dirawat sampai pastol Alhamdulillah ternyata burungnya itu beloroknya banyak walaupun kemarin sempat saya posting itu burungnya tidak dari terah belorok terus beliaunya senang sekali Alhamdulillah yang satu malah beloroknya buanya terus yang terah belorok itu malah tidak bisa belorok nah itu tergantung rezeki ya teman-teman jadi saya tidak bisa menjamin walaupun dari terah belorok itu bisa menjadi belorok seperti induknya tetapi jika menjadi belorok ya Alhamdulillah saya juga ikut senang nah ini seperti yang di video ya terlihat itu badannya beloroknya banyak sekali putihnya nah itu walaupun videonya terlalu jauh mudah-mudahan teman-teman bisa melihatnya ya oke teman-teman sekian dulu video kali ini jangan lupa like subscribe dan tulis di kolom komentar barangkali ada nasihat untuk saya ataupun kekurangan dari video-video saya terima kasih Terima kasih.